Intro Selamat pagi Pemirsa, KPK adalah lembaga negara yang tugas dan memenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun sayangnya belakangan ini lembaga yang dibentuk berdasarkan semangat reformasi itu justru lebih sering disorot karena kegaduhan di lingkup internalnya. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Kamis 6 April 2023 dengan tema Stop Kegaduhan di KPK bersama saya Leonor Samusir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang. Kita ke editorial. Pada hari ini pemirsa diberi judul Stop Kegaduhan di KPK. Ini untuk kesikan kalinya nih ya KPK dan polisi Bang, walaupun memang kasusnya beda, orangnya beda, waktunya beda. Tapi ini kan sebenarnya masalah yang sederhana seharusnya. Tapi kok kemudian jadi gaduh lagi? Bagaimana Bang Gaudens? Ya kalau dulu itu kan ada istilah cicak dan buaya. Jangan-jangan sekarang ini cicak lawan cicak, buaya lawan buaya gitu. Oh, bagaimana nih Bang Gaudens? Kenapa kemudian kalau kita dengar kan Presiden mengatakan, ya sudah ikuti SOP saja. Walaupun kan kita juga masih bingung masyarakat nih, SOP mana yang diikuti? SOP-nya Polri? Atau SOP-nya KPK? Di sini itu yang harusnya bertindak seperti apa? Bagaimana Bang? Ya tentu SOP itu kan berlaku untuk semuanya. Ada yang disebut peraturan pemerintah, ada turunannya, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunan Aperatur Negara Reformasi Birokrasi, ada juga peraturan pimpinan KPK, ada peraturan Polri gitu ya. Nah, problemnya itu kalau kita saksa menelaahnya, problemnya sederhana sekali. Hanya karena koordinasi kok. Kurang koordinasi? Mungkin ada persoalan antara dua institusi itu, itu kemungkinan pertama. Atau antara Kapolri dan antara apa? Pimpinan KPK? Ketua KPK. Ketua KPK. Dan bisa juga koordinasi di tingkat bawahnya yang tidak berjalan. Kalau kita runut, ini kan persoalannya sangat sederhana ya. Ada yang disebut Direktur Penyelidikan, namanya itu Brigadir Jenderal ya. Brigadir Jenderal itu bintang satu di kepolisiannya. Endara Priantoro ya. Dia itu mendapat penugasan dari Kapolri itu tanggal 29 Maret. ditugaskan untuk tetap menjadi Direktur Penyelidikan. Atau dengan kata lain, Kapolri tidak menghendaki dia dicopot. Tapi, dua hari kemudian, atau tanggal 31 Maret, ada surat dari pimpinan KPK yang ditandatangani oleh Sekson itu, yang memperhentikan yang bersangkutan. Bahkan sekarang ini sudah diangkat PLT-nya. Oke, baik. Ini menjadi sesuatu yang membingungkan juga, tapi kita akan coba membuat itu tidak bingung di editorial, dan pemeriksa inilah editorial media ini satu hari ini, Kamis 6 April 2023, Stop Kegaduhan di KPK. Stop Kegaduhan di KPK KPK merupakan kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai namanya, tugas utama lembaga ini ialah memberantas korupsi secara profesional. Seperti tertera dalam situs resminya, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus, agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, seperti kepolisian maupun kejaksaan, menjadi lebih efektif dan efisien. Namun sayangnya, belakangan lembaga yang dibentuk berdasarkan semangat reformasi itu, justru lebih sering disorot, karena kegaduhan di lingkup internalnya ketimbang prestasinya. Dari mulai ribut-ribut soal penonaktifan 56 pegawainya pada 2 tahun lalu, hingga 2 pemimpinnya, yang diduga melanggar kode etik. Kabar terakhir, KPK kini hendak dilaporkan oleh salah seorang penyidiknya, Brikjen Endar Priantoro. Selasa 4 April lalu, Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harepa ke Dewan Pengawas KPK. Endar menilai ada ketidakwajaran dalam keputusan Ketua KPK terkait pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan. Disebut tidak wajar karena Endar diberhentikan dengan hormat oleh KPK, walaupun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memperpanjang masa tugasnya. Ia mengaku menerima 2 surat berbeda. KPK menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya serta mengembalikannya ke institusi Polri. Surat itu dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Sebaliknya, Polri menerbitkan surat perpanjangan tugas yang memerintahkannya tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK. Dalam menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan persoalan tersebut merupakan urusan internal KPK. Sigit awalnya mengatakan Endar ditugaskan di KPK dengan proses lelang terbuka atau open bidding. Menurutnya, seleksi untuk posisi Direktur Penyelidikan KPK sangat ketat. Polri, kata dia, sampai sekarang masih berkomitmen untuk mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi pun ikut angkat bicara. Ia meminta semua pihak bisa menaati aturan dan mekanisme yang berlaku dalam proses pemberhentian atau perpanjangan masa jabatan di suatu instansi tertentu. Jokowi menekankan, jangan ada pihak yang melanggar prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan. Penegasan yang disampaikan Presiden, hendaknya dicermati semua pihak. Urusan mutasi di lingkungan KPK jelas merupakan buah benang lembaga tersebut, apalagi sesuai undang-undang. KPK merupakan lembaga yang bebas dari intervensi pihak manapun. KPK diberikan amanat konstitusi untuk melakukan pemberantasan korupsi secara jujur dan profesional. Dalam situs resmi KPK disebutkan ada lima asas yang dipegang lembaga itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kelimanya mencakup asas keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Kita percaya dan amat percaya, pimpinan KPK punya pertimbangan khusus dibalik setiap mutasi di lingkungannya. Namun, kalau mengacu pada kelima asas di atas, alangkah eloknya jika pimpinan KPK juga secara terbuka mengumumkan alasan mutasi tersebut. Langkah itu penting, agar tidak mengundang kecurigaan ada udang dibalik batu dibalik keputusan tersebut, atau untuk menghindari tudingan adanya like and dislike di lingkup lembaga antiraswah itu. Di pundak KPK, kita semua berharap tercipta clean governance yang terbuka, jujur, dan transparan. Jadi, alangkah eloknya apabila pimpinan KPK pun bersikap demikian. Jangan runtuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Bagaimana mau melawan koruptor jika anggota KPK sendiri tidak kompak dan solid? Hmm? Lagi pula, apa tidak malu membuat gaduh melulu? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatan terkait dengan editorial Pagini Pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa di dalam editorial Media Pemirsa Pagini. Bang Godes, kalau membaca peraturan KPK, disitu dikatakan bahwa yang berwenang untuk mengatur pimpinan siapa menjabat apa itu memang KPK-nya. Jadi, kalau dalam hal ini memang apa yang dilakukan KPK kepada Brigjen Endar itu benar dong? Bagaimana Bang? Kewenangan KPK sesungguhnya tidak mutlak juga. Tidak mutlak? Ya, sebab di dalam undang-undang juga kan disebutkan bahwa KPK mendapatkan sumber rekrutmen pegawainya itu dari antara lain, dari kepolisian dan dari kejaksaan. Sumber-sumbernya ya? Ya, karena itu yang paling penting sesungguhnya itu adalah komunikasi di antara dua institusi ini. Apalagi ketua KPK itu kan berasal dari institusi Polri. Mestinya komunikasi dengan induknya itu tidak terlalu susah gitu. Tetapi, yang terkesan sekarang di publik itu begitu susahnya berkomunikasi, bahkan ada tarik-menarik kewenangan, sampai ada yang mengatakan bahwa yang terjadi sekarang itu pamer kewenangan dan pamer kuasa siapa yang jauh lebih berkuasa atas siapa gitu. Nah, di dalam persoalan seperti ini, tentu kalau tidak dijelaskan secara transparan, terutama mengapa Bridgen Endar Priantoro ini diberhentikan oleh KPK sebagai Direktur Penyelidikan, tentu ini akan menimbulkan tafsiran liar di masyarakat. Jangan-jangan ada persoalan yang belum diselesaikan antara pimpinan KPK dengan para Direktur Penyelidikan ini. Misalnya ada kasus yang menurut mereka itu tidak layak ditingkatkan ke penyelidikan, tetapi dipaksa-paksa untuk ke penyelidikan. Nah, pada titik ini tentu kita harus katakan jangan sampai KPK itu terjebak dalam permainan politik atau kepentingan politik. Dan juga jangan sampai ada orang-orang di KPK yang ingin menjadi calon presiden misalnya. Oh, di sebuah pemberitaan yang saya baca Bang, yang memang harus diverifikasi lagi kebenaran ya. Bridgen Endar ini tidak satu-satunya pejabat KPK yang berhenti atau diberhentikan. Karena ada yang disebut mengundurkan diri, ada yang diberhentikan, tapi semuanya katanya dipromosikan. Yang sekarang salah satunya adalah menjadi Kapolda Metro Jaya itu juga termasuk katanya. Nah, pertanyaannya Bang, apakah memang tidak ada yang tadi Bang Godens katakan, motif politis untuk meningkatkan sebuah kasus kepenyelidikan, kasusnya tidak saya sebut tapi semua orang sudah tahu. Tidak ada itu sama sekali, atau memang justru persis karena negara itu yang kemudian terjadi di tubuh KPK? Di dalam penjelasan resmi Ketua KPK disebutkan bahwa kepada institusi Polri, dimintakan untuk mempromosikan dua orang ini. Satunya Direktur Penyelidikan, satunya Deputi Direktur Penyelidikan, yang oleh Polri, Deputi ini sudah dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Berarti benar itu ya? Benar ya. Sementara untuk Direktur Penyelidikan Bridgen Ender ini oleh institusi Polri, menyurati KPK menyebutkan bahwa belum ada slot jabatan untuk yang bersangkutan karena itu, tetap dipertahankan di KPK apalagi untuk masuk menduduki kedudukan sebagai Direktur Penyelidikan di KPK itu, Bridgen Ender itu melewati proses bidding-nya. Proses lelang jabatan terbuka dan ini yang terbaik dari yang ikut proses itu. Seleksinya ketat begitu ya katanya. Sangat ketat memang ya. Nah, kalau orang terbaik dan sampai sekarang belum pernah sekalipun dijatuhi sanksi apalagi melanggar apa? Melanggar kode etik. Padahal pimpinan KPK saja sudah beberapa yang melanggar kode etik. Ada yang sudah sampai munul ya? Si Bridgen ini belum pernah melanggar kode etik. Kok tiba-tiba diberhentikan? Nah, pertanyaannya dan sampai sekarang belum ada penjelasan itu mengapa Bridgen Ender ini tiba-tiba diberhentikan. Apa kesalahannya? Itulah yang mendorong Bridgen Ender ini melaporkan kasusnya ke Dewan Pengawas KPK. Walaupun memang status diberhentikannya dengan hormat kan Bang ya? Bukannya dengan tidak hormat. Maksudnya artinya posisinya kinerjanya asumsi saya begitu. Memang baik-baik saja begitu kan? Ya, tadi saya katakan bahwa di surat resmi dari Ketua KPK kepada Kapolri itu kan meminta mempromosikan. Artinya kinerjanya baik begitu kan? Kinerjanya baik gitu kan? Dan itu terbukti dalam fakta empirisnya itu yang bersangkutan itu belum pernah cacat gitu kan? Padahal pimpinan KPK saja ada yang sudah diberi sanksi karena melanggar kode etik itu sudah ada gitu. Termasuk Ketua KPK kan? Sementara si Bridgen ini tidak ada cacatnya tidak ada melanggar kode etik. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini kan mengapa tiba-tiba diberhentikan gitu kan? Nah, jawaban atas inilah yang menimbulkan spekulasi liar di luar sana itu. Nah, karena itu pimpinan KPK mestinya memberikan penjelasan yang tidak menjungkir balikan logika. Pertanyaannya itu Bang, apakah memang KPK wajib menjelaskan untuk alasan atau keterangan kenapa Bridgen Ender ini diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikannya? Atau itu memang adalah ya kewenangan KPK? KPK tidak wajib memberitahu kepada siapapun kenapa melakukan pergantian pejabatnya? Ya, kewenangan itu kan tidak otoriter ya. Tidak semena-mena juga kewenangan itu karena kewenangan itu diatur oleh peraturan perundangan. Tadi saya katakan ada peraturan yang berlaku di KPK, ada peraturan yang berlaku di kepolisian. Ada peraturan yang lebih tinggi dari semua itu adalah peraturan pemerintah gitu kan. Nah, di dalam konteks itu mestinya dengan komunikasi yang baik, institusi yang membutuhkan tenaga dari institusi lain, mestinya lebih apa ya, intinya itu tidak ada respek satu sama lain, itu aja intinya. Itu dia. Mungkin mereka kurang sering ngopi barang. Kurang ngopi barang. Itu dia. Saya mau bilang begitu. Tapi kita akan jeda dahulu Bang Godens dan Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja. Di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Bang Gaudens, untuk mendengarkan juga suara atau pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Manukwari, Bapak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lerat. Selamat pagi. Pak Max di Manukwari ya? Ya, betul. Silahkan Pak, pendapatan apa, bagaimana? Sementara ada hujan rintik-rintik. Oh, oke. Silahkan Pak Max, pendapatan apa? Selamat pagi, Bung Gaudens. Selamat pagi. Dan salam untuk semua Pemirsa Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa. Yang pertama, saya mau kasih tahu untuk orang-orang di KTK. Ini kita setelah umat Islam sedang berpuasa. Mari kita menjalani ibadah puasa ini dengan tenang. Tidak perlu bikin gaduh. Ya kan? Sehingga makna puasa ini benar-benar menjadi satu hitung yang baik untuk kita menjalankan tugas. Ya. Ya kan? Nah, yang kedua, saya melihat, seperti Anda sudah sentil tadi, tapi Bung Lewand sudah sentil. Tadi Anda sudah terbuka. Bahwa ada sebuah polemik atau ada sebuah pengalihan isu terhadap kasus-kasus yang besar yang ada. Ini ada dua sisi kepentingan. Apa kepentingan Firni Bahuri atau kepentingan Priantoro? Ada penama Endar, tidak Endar? Endar, ya. Endar Priantoro. Ya, karena di Bici Mata KPKD, di Bici Mata Raya Indonesia, kasus permulauan itu bergulir tanpa ujung pangkalnya. Ya kan? Sekarang lagi ada kasus penggelapan pajak yang begitu besar yang mengikibatkan ada satu tersangka itu. Sudah. Nah, di sini kita lihat, apakah ini proses pengalihan isu ditambah lagi? Ada pengungkapan oleh Mahfud MD, 349 triliun. Muncul lagi ada emas yang diendapkan, 79 triliun. Ini sebuah sepengalihan isu. Ini apa sebenarnya KPK? Iya, ini saya curiga. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan menghadapi pesta demokrasi. Jadi jangan sampai kursus politik dimasukkan dalam kerja-kerja KPK. Ini mengambat. Ya kan? Masing-masing berjalan sesuai tupoksi. Ya, kepolusian jalan dengan tupoksi. Tapi ketika sudah tindak di KPK, personenya ikuti. Baik. Apa? Itu. Ikuti ya. SMP yang ada di KPK. Baik. Pasir di Bahuri juga, ya melihat masalah dengan jernih untuk mengambil keputusan. Ujung-ujungnya akan dipanggil oleh, apa namanya, Dewan Kehormatan KPK, apa Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Goldensius. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, karena ini suasana Ramadhan, saya berharap segera di-stop kegaduhan yang ada di KPK itu. Karena kalau kita melihat kenapa ini terjadi, karena tidak adanya komunikasi yang baik antara dua lembaga itu. Kita ketahui bahwa Pak Pirli itu kan memang orang dari sumbernya dari kepolisian. Sementara ada surat yang dari Pak Kapolri, itu tertanggal 29 Maret, memperpanjang jabatan Bridgen Endar dengan aksen Pak Kapolri dalam rangka memperkuat KPK. Nah, tetapi Pak Pirli tetap dengan sekjet memberhentikan Bridgen Endar. Sementara alasannya tidak jelas. Seseorang akan diberhentikan itu apabila dia mempunyai kesalahan misalnya kode etik. Bridgen Endar itu kan tidak punya kesalahan etik. Pak Pirli malah justru pernah dijatuhi Dewan Pengawas punya kesalahan etik gitu ya. Yang kedua, kita berharap bahwa Dewan ini segera memanggil saja Pak Pirli dengan sekmen mempertanyakan kenapa jadi memutuskan keputusan itu. Setahu saya yang namanya pimpinan KPK itu yang lima itu kolektif kolegial. Nah, salah satu dari wakil-wakil ketua KPK kemarin ditanya wartawan, mengatakan dia, beliau tidak tahu. Silahkan tanya papir dan Pak Sekjen. Nah, ini ada kejanggalan-kejanggalan. Saya berharap lembaga ini menjadi lembaga penegakan hukum. Jangan ada adonan-adonan politik yang dihubungkan dengan kepentingan hukum begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Pak Tasrik ada adonan politik. Kalau adonan itu lebih enak kue begitu bang ya daripada politik. Kita masih ada pemirsa berikut kali ini dari Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yom Lana. Selamat pagi, Bu Gaudian. Selamat pagi, Pak Edward. Silahkan Pak pendapatannya, Pak. Saya sependapat dengan Bung Gaudian bahwa ini harus ada kekompakan dari Komisi KPK agar bisa memberantas korupsi dengan baik. Nah, kelihatan tidak ada kompak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat memang ada komunikasi yang kurang jalan. Dan ini bisa dimaklumi antara KPK dengan Kapolri. Kenapa? Firli Bahuri dalam kebangkatan, jajaran kebangkatan di bawah Listio Sigit. Listio Sigit General. Nah, mungkin ada ego pribadi bahwa kenapa kamu harus mengatur saya gitu loh. Tetapi yang sebenarnya tadi Bung Gaudian sudah mengatakan bahwa itu memang KPK untuk memakai atau tidak memakai seseorang. Dan ini kan demi kekompakan. Kalau ada yang sudah tidak sejalan, ya artinya keputusan KPK itu tanggung jawabnya adalah Ketua KPK sih. Bagian pendidikan dan bagian penyelidikan itu nggak akan ada apa-apa. Nggak baik KPK itu yang dinilai Ketua KPK, bukan pendidikan dan penyelidikan. Ini tolong diingat. Keluarnya masyarakat tahu, baik tidak baiknya KPK tergantung ketuanya. Nah, kalau KPKnya tadi tidak kompak dengan pendidikan dan pendidikan, isunya, isunya ini saya nggak tahu, adalah kasus formula E. Bahwa KPK ingin meningkatkan dari penyelidikan ke penyelidikan. Tapi bagian pendidikan belum mau. Belum ada mensreah. Kalau di kasus formula E itu mungkin tidak ada mensreah, tidak ada niat jahat. Tetapi saya ingin tolong ingat, korupsi itu adalah seseorang yang memberi kesempatan mempercaya diri sendiri atau orang lain. Jadi dia sendiri tidak ada, tetapi orang lain bisa memberikan keuangan negara untuk mempercaya diri sendiri atau diri orang lain. Kan itu kan korupsi. Nah, ini mungkin yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau lihat mensreah, ya nggak akan kelihatan. Mensreahnya nanti di pengadilan baru ketahuan. Ada nggak ini hadiran dana apa-apa? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Pak Sigit merasa jenderal. Kenapa nih? Apa Mai Jen mau ngatur-ngatur saya? Firni Baluri kan Mai Jen. Nah, padahal mereka badannya sama-sama. Sekarang, lepaskanlah ego pribadi bahwa Firni Baluri memimpin satu badan yang langsung dibawa presiden. Dan diindependen dan tidak bisa diintervensi presiden. Dia sudah mengirim surat. Ternyata sulit, jangan-jangan Listio Sigit mau mengatur jajarannya untuk menempatkan posisi-posisi Brigjen yang banyak. Ini sulit. Sehingga dia nggak mau terima endah. Yang satu diterima. Nah, ini ya. Janganlah ego-ego pribadi. Kita kepingin negara ini satu. Dan semuanya berjalan dengan baik. Korupsi itu adalah musuh negara yang paling fatal. Namanya aja extra... Apa? Extra... Extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Nah, ini kita sadar betul sekarang selagi banyak sekali tingkat korupsi diduga berapa banyak petugas Departemen Keuangan yang korupsi belum lagi pejabat-pejabat. Kalau cuma begini-begini aja, kapan kita mau memberantas korupsi? Oke. Tolonglah, tekadkan satu bahwa jangan hilangkan ego pribadi, bahwa jalankanlah. Korupsi harus diberantai. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Benggulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Mungkin sedikit ralat, Firly Bahuri adalah komjen, punawirawan polisi. Jangan kita kurangin bintangnya. Tapi pertanyaannya jadi begini, Bang. Ini kan akhirnya masyarakat, tadi Pak Edward lah, berpikir bahwa jangan-jangan ada ego pribadi, personal, mentang-mentang. Anda bintangnya lebih banyak dari saya, Anda atur-atur. Kan sebenarnya lembaga-lembaga negara tidak boleh bersikap seperti itu. Bagaimana, Bang? Ya, sesungguhnya komunikasi di antara kepolisian dan KPK itu cukup bagus sih selama ini ya. Ini tidak tahu mengapa pada kasus, apa, religion endar ini menjadi persoalan. Tetapi terlepas dari itu, saya memang mengatakan bahwa korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena itu harus diatasi dengan luar biasa pula. Yang luar biasa dari KPK ini kegaduhannya. Bukan pada, apa, bukan pada kemampuan untuk mengatasi korupsinya. Ya. Atau dengan kata lain, yang lebih ditonjolkan sekarang ini, dan ini kerugian buat KPK yang menjadi anak kandung reformasi, adalah buihnya yang lebih, apa, banyak, ketimbang substansi mengatasi persoalan korupsi. Nah, pada titik ini kita harus katakan KPK hendaknya kembali kepada niat awal dibentuknya lembaga itu. Di dalam undang-undang KPK itu, konstruksinya disebutkan bahwa karena penegak hukum tradisional itu sudah dianggap tidak mampu, sehingga harus dilahirkanlah KPK itu. Pada mulanya KPK itu dianggap sebagai lembaga ethock. Sementara ya. Tetapi kan sekarang ini penerimaan di masyarakat itu sudah bagus. Jangan sampai penerimaan yang sudah bagus ini menjadi tidak bagus, hanya persoalan kepentingan para pimpinannya. Kasian lembaganya. Iya, tadi sampai Pak Max di Manokwari, Papua Barat kan mengira apa ini pengalihan isu katanya. Isu dugaan penggelapan pajak Rp349 triliun. Jangan-jangan dialihkan isunya dengan muncul isu ini. Ini kan masyarakat jadi berpikir macam-macam nih, Bang Godens. Ya, itu yang saya katakan. Karena tidak ada penjelasan yang serius, transparan, dan paling penting itu kan penjelasan yang kredibel ya. Karena itu tidak ada, timurlah tafsiran liar tadi. Ada yang menafsirkan bahwa ini pengalihan isu. Ada juga yang mengatakan karena ada satu kasus yang dipaksakan untuk ada tersangkanya, padahal sudah di dalam penyelidikan itu, kasus tersebut tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai masuk ke tingkat penyelidikan. Nah, kalau memang pimpinan KPK ingin memaksakan itu ke penyelidikan, ya tinggal dipaparkan bukti. Kan yang paling penting kan ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Ya, kalau tidak cukup ya jangan dipaksa-paksa juga. Dewan Pengawas kan sudah mengatakan akan memanggil ya ketua dan sekjen ya, KPK. Itu apakah memang bisa menjadi juga solusi dari masalah ini, Bang? Karena beberapa orang mengatakan, ah itu kan namanya Dewan Pengawas KPK, lebih berat atau lebih condong membela kepentingan KPK lah, daripada menjadi pengadil atau pemutus yang ada di tengah. Bagaimana, Bang? Ya, itu kan terkait dugaan pelanggaran kode etik ya, kalau diadukan kepada Dewan Pengawas. Nah, apa dugaan pelanggaran kode etiknya? Dugaannya itu pada tugas dan saling menghargai antara instansi atau antara jajaran gitu ya. Nah, itu terkait dengan profesionalitas. Jadi, ketidakharmonisan atau dugaan tidak harmonis dengan instansi lain, itu bagian dari persoalan etik yang harus diselesaikan oleh Dewan Pengawas. Tetapi, yang terjadi sekarang ini kan ada dua SK ya. Yang pertama itu SK-nya Kapolri, tertanggal 29 Maret, isinya itu menugaskan, Bridgen Ender ini tetap berada di KPK pada posisi jabatan yang ada sekarang. Direktur penyelidikan. Tetapi, oleh KPK dengan surat tanggal 31 Maret, memberhentikan yang bersangkutan, dan diangkat PLT untuk Direktur Penyelidikan. Pelidikan, pertanyaannya yang kasihan kan Ender-nya. Tidak bisa diterima di kepolisian, tidak bisa diterima di KPK. Nah, dia berkansur di mana nanti? Karena itu terhadap surat-surat yang dianggap bermasalah ini, atau diduga bermasalah, bisa diajukan ke PT UN. Biarkanlah itu menjadi ranah pengadilan tata usaha negara nantinya. Kepercayaan masyarakat kepada KPK kan disebut-sebut dari berbagai survei, termasuk yang paling tinggi. Bagaimana masyarakat masih berharap penuh kepada KPK untuk memberantas korupsi. Pertanyaannya adalah, kalau sinyalemen, sinyalemen ya, bisa benar bisa salah, harapannya sih salah, bahwa KPK juga ternyata ikut terlibat di dalam arus politik, di kasus ini juga salah satunya, ini kan sesuatu yang menyedihkan. Kita akan bahas itu di bagian berikut, Bang Godet saat berusaha tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godet, bagaimana memastikan, bahwa KPK ini benar-benar netral, benar-benar tidak ikut dalam arus politik, karena kasus ini kalau tidak terang-benderang, itu bisa membuat orang berpikir, wah jangan-jangan memang KPK sudah menjadi bagian dari permainan politik. Ya, KPK sebagai institusi bisa dipastikan tidak pernah ikut bermain politik. tetapi pimpinan KPK, karena mereka juga melewati proses politik, ya pasti bermain politik. Meskipun sedang memimpin KPK yang harusnya adalah netral, harus objektif berdasarkan bukti yang kuat, tidak ada motif yang lain. Ya, itu yang saya katakan di awal tadi, tafsiran liar atas kasus ini muncul, karena tidak ada penjelasan resmi yang bisa diterima oleh akal sehat. Ya, ya. Nah, ini kan problemnya itu sangat sederhana. Ada seorang jenderal, bintang satu, yang namanya Brigadir Jenderal Ender Pranto, Primentoro. Nah, seorang Brigadir Jenderal saja bisa diomong-omong yang di KPK. Ini kan problem, apakah politiknya itu politik tingkat tinggi atau politik tingkat bawah, gitu kan. Atau menengah. Atau menengah itu kan tidak menjadi soal, gitu kan. Tetapi yang paling penting kita katakan, KPK sejak dibentuk itu tidak pernah berpolitik. Ya, harusnya. Tetapi, tetapi, pimpinan KPK itu dihasilkan oleh proses politik yang tentu saja, apa, kemungkinan afiliasi-afiliasi, terutama ketika untuk mencari dukungan apa, partai politik itu kan pasti ada. What to fit and proper test. Iya, what to fit and proper test. Seleksi awal. Tetapi kita harus katakan, KPK itu anak kandung reformasi yang dilahirkan oleh reformasi yang diharapkan memberantas korupsi tidak biasa-biasa saja. Karena itu struktur KPK itu kan ada dua penopang utama KPK itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun di dalam undang-undang KPK itu disebutkan sebagai lembaga penegak hukum tradisional itu tidak terlalu memenuhi harapan sehingga dibutuhkan KPK. KPK ini kan lembaga sapu jagad yang mestinya manusia itu setengah dewa. Bang Godens, kalau ternyata misalnya nanti dua-duanya tetap berkeras, bahwa Polri bilang tetap lanjut, KPK bilang tetap berhenti. Solusinya? Tidak ada solusi. Solusinya satu-satu cara itu ya bertemulah, duduk satu meja. Dan ketika kasus ini tidak menemui titik temu atau dua pemimpin ini tidak bisa satu meja, ya Presiden yang panggil. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, KPK itu bagian dari eksekutif. Sebagai bagian dari eksekutif, KPK itu bisa dipanggil oleh Presiden untuk duduk satu meja dengan eksekutif lainnya, yaitu Kapolri. Itu bukan intervensi penegak hukum. Tetapi justru bisa, supaya mereka bisa jabat tangan lah setidaknya ya. Jangan menunggu lebaran lah jabat tangan itu. Atau mungkin ya pas lebaran juga bagus juga, Bang. Pada saat itu kan saling memaafkan begitu kan kalau sampai seandainya ada kesalahan. Tapi kita tunggu. Dan saya percaya betul bahwa masih ada niat baik daripada pemimpin penegak-penegak hukum kita ini. Ya betul sekali. Firly itu orang baik, Bang. Kapolri juga orang baik. Mestinya dua orang baik ini kalau bertemu, selesai persoalan. Baik, kita aminkan itu. Terima kasih Bang Gorel yang sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Misalnya kita percaya pimpinan KPK punya pertimbangan khusus di balik setiap mutasi di lingkungannya. Di pundak KPK kita semua berharap ada clean governance yang terbuka, jujur dan transparan. Langkah ini penting agar tidak mengundang kecurigaan para publik dan untuk menghindari tudingan adanya konflik kepentingan di lingkup lembaga KPK itu. Saya Leonor Samusir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia Tepagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.